Mungkin kita sering menganggap juluran lidah hanya sebatas permainan anak-anak, namun bagi bunglon, ini masalah bertahan hidup. Reptil yang dapat merubah warnanya tersebut, terkenal menjentikan lidahnya yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga. Di antara hewan-hewan, bunglon memiliki ciri khas yang mencolok. Sebagai predator, bunglon mengandalkan persenjataan biologisnya yang mengesankan. Ekor yang dapat memegang, kemampuan mengubah warna kulit, mata panorama, dan proyeksi balistik lidah mereka untuk menangkap mangsa. Tahukah kamu bahwa terdapat konsep fisika dalam lidah bunglon? Hal ini berkaitan dengan kemampuan lidah bunglon untuk menangkap mangsanya dengan cepat. Namun, seberapa cepat bunglon menangkap mangsanya, dan bagaimana mekanismenya? Mari kita bahas. Sebelum mengeluarkan senjata biologisnya, bunglon harus mengarahkan dan mempersiapkan gerakan. Bunglon akan merayap, memperkecil jarak antar dirinya dan mangsa, memutar kedua mata ke depan, dengan fokus kepada mangsanya. Walaupun bunglon sudah merayap sampai mangsanya berada dalam jangkauannya, lidah bunglon memiliki panjang dua kali lebih panjang dari tubuhnya. Jadi, jika diibarat ke manusia, kita bisa memanjangkan lidah hingga 3-4 meter. Lensa mata bunglon berbeda dengan lensa mata manusia. Lensa mata bunglon berbentuk konkah. Hal ini membuat bunglon dapat memfokuskan pandangan matanya jauh lebih tajam daripada manusia. Setelah bunglon berhasil mengunci sasarannya, bunglon akan menembakkan lidahnya ke arah target. Percepatan lidah bunglon dapat mencapai 264 kali lebih cepat dari percepatan gravitasi. Jika diasumsikan sebuah mobil, lidah bunglon bisa bergerak dengan percepatan 0-60 mil atau 97 km per jam dalam 1 per 100 detik. Bunglon juga dapat menangkap mangsanya hanya dengan 20 miliseken. Kekuatan yang besar sekali bukan? Inilah yang menjelaskan mengapa kaki bunglon mencengkram batang pijakan hanya untuk mengikat tubuh dan kepalanya agar dapat menahan kekuatan yang diberikan selama membidik. Lidah bunglon terdiri dari 3 bagian, yaitu otot lidah, tulang lidah atau hyoid, dan unsur-unsur kolagen. Tulang lidah dibungkus oleh serat-serat kolagen dan otot akselerator yang berbentuk silinder dengan bagian ujungnya disebut sticky pad, atau kita sebut saja bagian yang lengket. Bagian silinder ini nantinya yang akan dilepaskan meluncur ke arah targetnya. Proses ini disebut entoglosal. Dalam menangkap mangsanya, bunglon mengandalkan otot akselerator untuk menekan selubung serat kolagen dengan gaya FACC. Tidak hanya itu, otot akselerator juga meremas jaringan ikat di dalamnya. Oleh karena selubung serat kolagen berada di antara otot akselerator dan proses entoglosal, maka muncul gaya sebesar FE dari proses entoglosal. Akibat adanya gaya tekan dari FACC dan FE, selubung serat kolagen yang elastis ini diatur sedemikian rupa sehingga ketegangan di dalam serat meningkat dan meningkatkan energi simpannya. Energi simpan ini dilepaskan secara tiba-tiba untuk meluncurkan otot dan selubung itu sendiri pada akhir proses entoglosal. Selanjutnya, ujung lidah bunglon yang lengket menjalankan tugasnya untuk menangkap mangsa. Ujung lidah bunglon memiliki lendir yang lengket dan sangat kental, yaitu sekitar seribu kali lebih kental dibandingkan dengan air liur manusia. Sehingga, bunglon bisa menangkap mangsanya dengan lendir tersebut. Mekanisme proyeksi lidah pada saat bunglon menangkap mangsa begitu mengesankan. Bunglon memiliki selubung serat kolagen dalam lidahnya yang berfungsi layaknya sebuah pegas yang memiliki elastisitas tinggi. Pelepasan energi ini bahkan dapat membuat peluncuran lidah terjadi secara cingkat dan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.